Baik, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga berbahagia, tadi sudah berdoa bersama secara virtual. Oleh sebab itu, kita akan awali rangkaian pikiran kita pada hari ini, tentu sambil menunggu kawan-kawan. Harapannya semua materi sudah dipersiapkan. Materi bisa diakses di Facebook. Sudah saya sediakan materi, kita sekarang masuk pada tema 4. Tema 4. Tentang apakah tema 4 itu? Sehat itu penting. Jadi kita akan belajar banyak tentang generasi sistem ini. Apa itu karakter sistemnya? Kita akan berlanjut. Belajar bersama supaya apa yang kita lakukan pagi-pagi bersama dengan kawan-kawan ini, bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi kalian semua. Dan tentu ini juga menjadi satu catatan. bahwa kepada anak-anak yang belum melengkapi semua tugas, yang belum melengkapi semua tugas, silahkan dilengkapi dan di cek di class dunia masing-masing. Tidak ada bagian yang belum diselesaikan. Ada banyak bagian yang belum diselesaikan. Tiga dan seterusnya. Kalau tidak menyelesaikan, ya sudah. Kugusan kamu dengan orang tua dan saya akan kasih kosong semua di nilai BPS, jirap kamu akan kosong semua. Saya beri tagian sampai satu minggu terakhir. Kalau enggak, kosong. Orang mungkin kosong. Terutama yang presentasi dan seterusnya itu di cek semua. Tugas-tugas pribadi di cek semua. Apa yang sudah dan apa yang belum. Termasuk Irfan. Kalau enggak percaya, di cek sendiri. Irfan ini kosong semua nilai. Ya sudah. Kamu mau raportan apa enggak dapat, itu kosong nilai. Tulis kosong. Maka kalau mau memperbaiki diri, silahkan semua dilengkapi dan akses di class dunia masing-masing. Jelas ya? Oke, sebagai warga negara yang baik, tentu kita punya hak dan kewajiban dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Hak dan kewajiban sebagai warga negara, hak kewajiban sebagai siswa, baik di rumah, di sekolah. Ini akan berdampak pada perkembangan kami. kemudian. Ya. Oleh sebab itu, di tema empat ini, supaya kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Maka kita harus selalu sehat. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19, semua harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Ini tema empat, sehat itu penting. Materi yang mustahajikan adalah materi tema empat, sub tema satu, dua, dan tiga. Jadi, ini sudah di ringkas. Anak-anak mimpik, report-nya ini saja sudah berlaku satu tema. Sudah berlaku satu tema. Dan jangan lupa, di buku mahir tematik itu sudah disajikan. Sudah disajikan. Kalau kamu lihat, bisa kalian belajar mulai dari halaman 43. Nah, 43. 43 sampai... panjang ini, sampai halaman 77. Nah, kita bayangkan berapa banyak materi yang menurut kita pelajari. Namun, hal-hal substansi, hal-hal mendasar sebagai penguatan kontensi karya, yang kita mampat sudah disersaksikan dalam LKPD ini. Ya, dalam bahan ajar ini. Tentu dalam bahan ajar ini ada materi dan ada PS yang harus kamu selesaikan. Nah, nanti kita akan diskusikan secara kelompok. Oleh sebab itu, diskusi kelompok yang berlalu ya harus sudah selesai. Tentas supaya tidak terpengkelai. sehingga beban tugas anak-anak semakin banyak. Oleh sebab itu, faktor disiplin ini adalah kewajiban kita sebagai seorang siswa memenuhi, ya kan, mengerjakan apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan kalau kamu tidak mengerjakan, nilainmu kosong. Kamu adalah mendapat nilai 0 jika tidak kamu mengerjakan. Kita akan kewajiban kita sebagai seorang siswa yang baik adalah belajar bertanggung jawab. Baik, kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kita semua sikap yang baik. Baik, setelah sebentar, kita akan check dulu speaker-nya, supaya nanti kita share, kita akan di dalam. Kita akan melakukan lagu Kebangsaan bersama-sama. Setelah yang baik tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang bersatu. Bangsa yang bersatu dari Sabang sampai Meraui, yaitu Hindu Indonesia. Terima kasih. 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 memiliki yang namanya semua pasti tahu bentuk darah itu warnanya apa siapa yang pernah melihat darah ada? dimana warnanya darah itu? warna mister merah merah ada di tubuh ada darah putih ada menurut saya, nanti kita akan beras satu ke satu nah, peta konsep kita yang akan kita pelajari itu adalah ini harus, kompetensi yang harus kalian kuasa itu darah, komponen disini ada komponen dan ada golongan kemudian ada alat keredaran darah alat keredaran darah itu apa aja organ itu apa aja, ada jantung dan pemburu darah setelah itu kita akan belajar banyak tentang jantung kita dan bagian-bagiannya mana yang disebut cerambi mana yang disebut bilik dan mana yang disebut aurpa kemudian disana kita juga akan masuk lebih dalam lagi untuk mengetahui apa saja jenis-jenis ya, kelainan pada organ peredaran darah manusia nah setelah kamu mempelajari materi bahan ajar beserta LKPD yang sudah diberikan maka anak-anak yang pertama harus mampu ya harus mampu menyajikan baik secara lisan atau tertulis tentang sistem peredaran darah manusia itu yang kedua yang kedua kalian bisa membedakan bentuk atau jenis peredaran darah baik peredaran darah kecil ataupun peredaran darah besar bisa mencari perbedaan perbedaannya terletak gimana lalu yang ketiga kalian harus bisa memperjelas fakta-fakta yang ada memperjelas fakta-fakta yang ada berkaitan dengan organ atau alat peredaran darah mata manusia baik kita perhatikan disini sistem peredaran darah pada manusia berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh zat makanan berguna untuk pertumbuhan mengganti sel-sel yang rusak dan untuk beraktifitas dari tiga kata kunci ini zat makanan berguna untuk pertumbuhan jelas tetapi yang mengangkut mereka dan mengekarkan keseluruh tubuh adalah siapa? yaitu si darah darah yang mengekarkan makanan-makanan kita zat yang berkandung di dalamnya nah karena sekalian yang saya pantatkan poin yang kedua adalah mengganti sel-sel yang rusak kalau kita pernah terluka tanganmu pernah terluka atau jarimu atau bagian apamu hingga mengeluarkan darah maka lama-kelama jika itu lukanya kecil cepat kering tetapi jika lukanya lebar itu bisa lama dan bahkan bisa busuk keluarlah yang namanya nanak atau yang kita sebut sel darah putih sel darah merah disebut hemoglobin sel darah putih nah ini adalah proses untuk mengganti sel-sel yang rusak sehingga luka tadi kembali normal dan kulit kita yang terluka tadi sekalipun mengkas tetapi tidak mengeluarkan darah lagi karena sudah tergantikan oleh sel-sel yang baru ya pada manusia sistem transportasi atau pergerakan darah terdiri atas tiga bagian utama yaitu jantung pembuluh darah dan darah itu sendiri ya mengulangi ya jadi pada manusia sistem transportasi atau pergerakan darah terdiri atas tiga bagian utama silahkan dibaca yaitu apa jantung kemudian pembuluh darah dan darah baik oke lanjutnya alat peredaran darah manusia darah itu apa sih cairan yang mengalir di dalam tubuh itu disebutkan darah mengalir di dalam bagian tubuh disebut peredaran darah ingat ya darah adalah cairan tetapi kalau darah mengalir itu apa berarti di dalam bagian tubuh disebut peredaran darah peredaran darah ada peredaran ya kan alat peredaran darah ini meliputi jantung dan tubuh darah yang sudah disebutkan tadi jantung mempunyai darah sehingga dapat mengalir dalam pembuluh darah oke titik poin untuk pembelajaran kita ada di mana titik poin pembelajaran kita ada di mana ya di mana yang bisa menyalakan mic titik pembelajaran kita ada di mana mana kepedeksi yang kita belajar dari dalam peredaran darah manusia peredaran 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 darah manusia oke silahkan dibaca diri berdasarkan alah arah alirnya peredaran darah manusia dibagi menjadi dua yaitu peredaran darah besar peredaran darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh kemudian kembali ke jantung peredaran darah kecil jalur peredaran darah kecil lebih pendek daripada peredaran darah besar darah dari jantung mengalir ke paru-paru dan kembali ke jantung lagi ya jadi sistem peredaran darah terbagi ke dalam dua perhatian ada sistem peredaran darah besar dan ada sistem peredaran darah kecil ini tugasmu kompetensi yang harus kamu puasai yang pertama kalian bisa membedakan dan yang kedua bisa menyajikan menyajikan kepada minister telponan kepada kawan-kawan seperti apa peredaran darah pada manusia itu dan apa bedanya perbedaan darah besar darah sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil dimana perbedaannya nah sebelum kita lebih lanjut ada hal mendasar disini bahwa komponen peredaran darah atau sistem sirkulas ya peredaran darah seperti tadi ada tiga faktor utama saya mengulang yang ketiga kalinya tiga komponen utama adalah darah pembuluh darah dan jantung ini harus kamu cermati nah pembuluh darah sendiri dibagi ke dalam tiga bagian peraihan peraturan pembuluh darah dibagi dalam tiga bagian yang pertama ada arteri yang kedua vena dan kapilet silahkan dicatat cari perbedaannya ini pengetahannya apa apa sih arteri apa vena apa kapilet pembuluh darah yang seperti apakah mereka itu apa fungsinya gimana letaknya silahkan dicari lalu yang kedua tolong ini diingat-ingat baik kamu cermati dulu dan dituliskan dulu tentang pembuluh darah ini fungsi dan jenis dan perbedaan fungsi jenis pembedaannya pembuluh darah arteri vena dan kapilet itu seperti apa ya sistem peregaran darah pada manusia sistem peregaran darah tertutup ingat sistem peregaran darah pada manusia adalah sistem peregaran darah tertutup apakah sistem peregaran darah tertutup itu silahkan kita berjelasannya silahkan soal nomor 2 ya dari hasil ini yang harus nanti kamu pelajari berarti kalau ada sistem peregaran darah tertutup berarti ada sistem peregaran darah ter buka nah pada manusia menempati sistem peregaran darah ganda tadi yang kita kenal dengan peregaran darah kecil dan peregaran darah besar ini anak-anak peregaran darah kecil dari jantung paru-paru ke jantung lagi nah di bagian manakah jantung itu di bagian manakah paru-paru ya untuk sistem peregaran darah ini ini adalah tugas kamu sebagai seorang siswa untuk mencari informasi berkait dengan sistem peregaran darah kecil lalu yang sistem peregaran darah kecil sendiri ini ya mata ini biru ya salah ketik ya silahkan dicermati-lati ya nanti atas sistem peregaran darah kecil dan sistem peregaran darah besar nah kamu bisa bandingkan kalau kita lihat di buku tematik di buku apa namanya di buku mahir tematik coba silahkan ditemukan pada bagian mana pada bagian mana kamu bisa membedakan itu sistem peregaran darah kecil dan itu sistem peregaran darah besar coba dicek di buku kalian itu kalau kamu benar-benar mencermati silahkan masuk pada halaman 55 ya ada alat peregaran darah manusia disana nah sistem peregaran darah kecil kamu lihat sistem peregaran darah kecil yaitu adalah darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis semua mendengarkan dan konsentrasi nah ulang sistem peregaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis itu di garis bawah dalam paru-paru terjadi pertukaran darah dan karbon dioksida ya pada saat proses pernafasan terjadi nah selanjutnya darah yang banyak mengandung 0,2 bukan 0,2 kalau 0,2 itu perecot tapi O2 yaitu oksigen adalah darah yang mengandung O2 kembali ke jantung melalui penakul pulmonalis sistem peregaran darah kecil sebagian jadi letaknya yang paling tepat di jantung itu ada di bagian bilik kanan kemudian masuk pada arteri pulmonalis setelah itu masuk pada bagian paru-paru dan bena pulmonalis selanjutnya ke seranti kiri selesai ini harus kalian bermati oke bagaimana dengan sistem peregaran darah besar sebenarnya darah besar sebenarnya darah besar yaitu ada darah yang banyak mengandung oksigen mengandung dari bilik kiri jantung dari bilik kiri jantung kalau tadi bilik kanan ini ke seluruh tubuh kecuali paru-paru seperti yang ada di layar kalian yang ada darah besar yang pada bagian bawah itu yang ada ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aur pan kalau tadi melalui arteri pulmonalis ini melalui aur pan selanjutnya terjadi perkukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pena keserambikan tangan kalau tadi dari pilih kiri terakhir di serambikan ini disebut sebagai timber darah besar ini anak-anak pembulunadi atau arteri arteri itu disebut pembulunadi tolong bicara pembulunadi atau arteri berdasarkan ukurannya terbagi menjadi tiga bagian ada alta arteri dan arteriol berdasarkan macamnya ada pembulunadi tubuh pembulunadi paru-paru arteri pulmonalis tadi bisa saya sampaikan saya tanya sama Evelin yang menggunakan arteri pulmonalis ini sistem peradaran-darah besar atau peradaran-darah kecil yang dinyalakan mic yang menggunakan arperi sistem peradaran-darah silakan di cek dibunggu dibaca di nyalakan mic di di depan kamu buka apa itu ya bagian dia buku pakai babung pakai enggak enggak harus harusnya dibawa oke saya ulang ya jadi kalau kamu lihat di nomor 3 itu paru-paru melalui arteri pulmonalis berarti yang melalui arteri pulmonalis ini adalah sistem peradaran-darah kecil begini ya kan nah sekarang apa pembuluh balik atau pembuluh pena jenisnya seperti apa atas yang pertama adalah pembuluh balik bagian atas disebut pena kapa superior yang kedua pembuluh balik bagian bawah sebut pena kapa inferior pembuluh balik paru-paru adalah pena pulmonalis nah kalau pada bagian ini masuk ke pembuluh pena ya ya masuk pembuluh pena cepat diamati jalangan 55 nomor 4 itu kamu pahami dulu darah yang banyak mengandung karbond sudah kembali ke jatuh melalui pena ke serang kemudian poin C pemburu kapil tempat terjadinya berkutera-kutera jar ya antara darah dan jaringan baik dari sini jelas apakah ada yang bertanyakan cukup jelas ya oke lanjut ini adalah gambar bagian daripada jantung kita ya kamu lihat yang warna merah disini ini yang disebut sebagai aurta ya aurta ini apa dipakai pada simpul peredaran terakhir kalau simpul peredaran terakhir kalau aurta ini ayo di cek di rumah di tematik itu segala semua di orang melihat aurta merupakan itu peredaran darah besar nah ini adalah arteri pulmonalis kiri bagian kiri bagian kanan ini jantung kita itu seperti ini yang anak-anak terakhir lubang-lubang kayak gini rongga-rongga ya gangguan sistem peredaran darah dapat mengalami berbagai macam jantung pada sistem sistem peredaran darah yang mengalir pada tubuh kita ini bisa juga terjadi gangguan nah gangguannya di stokkan oleh apa gangguan itu gangguan sistem peredaran darah dapat terjadi pada alat peredaran darah baik dari jantung dan pembeli darah dan itu kadang ada yang terkena serang jantung itu termasuk bagian dari gangguan sistem peredaran darah dari sistem peredaran darah sudah tidak bisa berfungsi dengan baik atau terjadi pada darah itu sendiri beberapa jenis kelainan pada sistem peredaran darah mengungsi antara lain anemia kleukimia hipertensi timovidia nah ini ada sklerosis parises tangan jantung wasip dan AIDS ini gangguan peredaran darah nah penyebab gangguan tadi apa penyebab yang dapat menyebabkan jadinya gangguan peredaran darah itu penyempitan saluran pembeli darah karena faktor usia semakin tua penyumbatan pembeli darah darah pembeli darah karena banyak lemak oleh sebab itu jangan terlalu banyak makan lemak kalian ya pakai persiapan baik-baik tidak baik lalu dibanyakan makan lemak itu tidak baik yang pertama bisa terkena obesitas yang kedua bisa terkena apalah mulai banyak lemak kolesterol asam urat dan lama-lama akan menyebabkan serangan jantung terbentuknya plak atau kerak di bagian di dalam dinding memburu lagi terlalu lama pergi atau duduk terlalu lama jadi kalau kamu duduk lama-lama juga gak boleh berdiri terus seharian juga gak boleh apa yang terjadi kamu duduk kamu duduk kursi dari jam pagi sampai jam 6 sore kamu pasang kita seperti apa pasti panas semua badannya gerak kekurangan zat hemoglobin kekurangan seri darah merah kekurangan lemas kekurangan kekurangan musuh laporan polusi laporan radiasi merompok pesimus makor usia pengobatan kondisi kekurangan kelainan genetik sentitasi reses adonibin atau anti RHA masuk ke dalam darah anak terjadi pada saat proses dalam persalinan gangguan-gangguan harus kita sikapi dengan bagaimana kita biasakan pola itu enemia itu apa sih darahnya kurang itu enemia pentingnya gitu aja jumlah liposid dalam darah lebih normal liposid itu apa catat cari penertian liposid apa harus bisa talasimia tubuh tidak mampu memproduksi tubuh kita tidak mampu memproduksi sel darah akhirnya apakah otak jadi penyakit lain ini dia akan bisa menyebabkan borong yang pernah benar akron lama jantung koroner penyebabkan pada pembuluh koronia jantung hipertensi terkanan darah tinggi dan hipotensi terkanan darah kesulitan dalam proses pembetulan darah ini pembetulan kalau kamu lihat tanda-tanda setangan jantung itu seperti apa tanda-tanda setangan jantung penol spusing mengeri dada kalau kamu punya tanda-tanda seperti ini harus hati-hati harus terperiksa ke dokter kalau dia ditangani diperiksa apa kamu lihat jantung koronel pada bagian yang mana dua penyakit kartu jantung setidak gangguan dirama jantung dirama itu berarti jantungnya kadang cepat kadang abad tidak jelas semua tersebut akan bercipta dengan baik jika kita mampu memenuhi lingkungan dan ekosistem kita kalau penggaraan kita mau sehat ya lingkungan kita harus sehat lingkungan sehat ekosistemnya sehat komponennya sehat habitatnya juga sehat beri laku kita sehat ekosistem timbal balik hubungan kita dengan sesama sehat ya jadi misalnya kalau kita dengan banyak itu sekarang penyakit bisa menular gak usah jauh-jauh lah sekarang kita yang masih dalam pandemi covid ini itu budaya interaksi itu kan harus hati-hati kita batasi interaksi sosial kita lanjut ada komponen ekosistem baik komponen biotik dan abiotik komponen biotik berarti makhluk hidup yang di sekitar kita pastikan semuanya sehat kalau punya binatang biaraan ya diberisahlah beberapa satu bulan sekali di cek biaraannya sakit apa tidak abiotiknya rumah rumah bersindah kamar bersindah jangan banyak kecohannya banyak mikusnya kan gak tahu karena mereka itu binatang bisa tandai bersembunyi ini yang harus kita kermati baik-baik semua itu akan perlu dengan berbedaan darah kita akan terjaga dengan baik jika kita mampu menjaga pelestarian berlaku kita dengan manusia berlaku kita dengan binatang biaraan kita berlaku kita dengan alam di sekitar kita ini harus benar-benar dijaga dan dirawat dengan baik kalau punya binatang biaraan pastikan binatang biaraannya sehat biaraan anjing jangan-jangan batuknya anjing terus batuk terus anjingnya tapi enggak kita lucu ini banyak air ini biara anjing namanya anjing kalau berteria suaranya buh padahal anjingnya batuk tapi enggak tahu enggak bisa bedakan batuk anjing sama anjing masa kayak manusia kalau manusia auhu kalau suaranya auhu suaranya terjadi terjadi di arahan harus dicermati selanjutnya hak dan kewajiban kita apa untuk bisa menjaga agar supaya kita tetap sehat ini akan kita diskusikan lebih lanjut pada besok hak dan kewajiban yang pertama yang jelas adalah kewajiban kita menjaga dengan kita agar selalu bersih dan nah anak-anak yang saya banggakan di dalam LKPD ini sudah tersaji LKPD bentar nah ini ada lembar LKPD LKPD ini akan kita diskusikan secara kelompok ya itu saja materi hari ini yang bisa diselesaikan kita akan masuk langsung login saat ini kita akan bentuk kelompok dan kita diskusikan kelompok bersama-sama kita akan dibanti ke dalam 1,2,3 akan saya dibanti ke dalam 3 kelompok dan kita akan akhirnya kita selesai berarti berarti yang yang wortel beres kelompok 1 kelompok 1 depon 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 kelompok 3 wilian masuk kelompok masuk kelompok 2 putri masuk kelompok 3 silakan berarti 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 melalui zoom sendiri-sendiri dan dokumentasikan 1 silakan undang rn 2 silakan berkong itu aja salam inspirasi selamat bekerja lkpd